Kedeleh Maut Jelit 32. K.H. Obeng, tataplah sepasang mataku tanpa berkedip, jangan kau gerakan badanmu, jangan menggunakan tenaga, ingat, aku sedang berusaha mengobati lukamu, kata-kata yang muncul dari bibirnya seakan-akan mengandung semacam kekuatan atau daya pengaruh yang susah dilawan, membuat K.H. Obeng menuruti semua perintahnya tanpa membantah. Meta, kecuali sinar metu, terpancar dari balik matanya itu, K.H. Obeng merasa dirinya seakan-akan sudah tak hadir lagi di dunia ini, seolah-olah seluruh badannya punah dengan begitu saja, kecuali sepasang sorot metu yang tak bergerak. Tak lama kemudian, kakek berambut putih itu mengerakan sepasang telapak tangannya, segumpal asap putih menyembur keluar dari balik telapak tangannya itu dan menyelimuti seluruh tubuh K.H. Obeng. Tanpa disadari K.H. Obeng merasakan kembali tubuhnya bergetar keras, tiba-tiba gumamnya, dingin-dingin namun kakek berambut putih itu sama sekali tidak menghentikan gerakannya, kabut putih yang menyebur keluar terus-menerus menyelimuti seluruh badan K.H. Obeng hingga sepenanak nasi lamanya, setelah itu baru dia menghentikan perbuatannya. K.H. Obeng. 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 Menjadi pimpinan dari tiga Dewa Tosu Ceking itu segera garuk-garuk kepalanya yang tak gatal, ujarnya kemudian, Waa hiwan, kalau persoalan ini mah betul-betul merupakan suatu masalah yang sangat merepotkan, setelah berpikir sebentar, kembali dia bertanya, Lantas bagaimana caramu melepaskan diri dari penguntitannya? Aku telah membuat suatu perjanjian dengannya. Ku minta sepuluh hari kemudian ia siapkan lima puluh tahi lemas untuk ditukar dengan KHO Beng, apa salahnya kalau kau mengingkari janji setelah sampai pada waktunya? Masa dia bakal datang mencarimu tentu saja dia akan datang mencariku, sebab tempat perjanjian kami adalah Bukit Wonghusan ini, berubah hebat paras muka Tosu Ceking tersebut, Mendadak ia cengkeram dada si kakek berambut putih itu dan membentak keras, bajingan tua percuma kau dipanggil setan tua, mengapa kau pintar di masa-masa silam justru pikun di saat seperti ini? Kakek berambut putih itu sama sekali tidak gusar, malah sambil tertawa ia berkata lagi, Jadi kau menganggap tidak sepantasnya ku beritahukan persoalan ini kepadanya tentu saja tidak boleh teriak Tosu itu. Kemudian sambil menggertak gigi kencang-kencang, katanya lebih lanjut, Dengan perbuatanmu ini, bukankah sama artinya hendak mengobrak abrik wilih hiantian koanku ini kakek berambut putih itu masih tetap tersenyum? Coba tenangkan dulu pikiranmu, aku ingin bertanya, andai kata dia benar-benar mengobrak abrik wilih hiantian koanku, tapi kau justru mendapatkan KHO Beng si bocah muda tersebut. Coba kau bandingkan, apakah hal ini lebih menguntungkan atau merugikan Tosu tua itu menjadi tertegun? Segera hardiknya, apakah maksud perkataanmu itu si kakek mendengus? HMM, sebab aku mengetahui dengan pasti, budak tersebut pasti akan menguntil di belakangku hingga seandainya ku katakan sesuatu tempat secara sembarangan, Lagi kenyataannya aku mendatangi kuil hiantian koan, mungkin kuilmu saat ini sudah diobrak abrik tak keruan olehnya benar juga Tosu ceking itu segera berhasil menenangkan pikirannya, Tapi sambil menggigit bibir ia berseru, aku rasa hal ini kurang baik, tiada persoalan di dunia ini yang bisa berlangsung dengan lancar dan sukses, paling tidak gangguan toh tetap ada, Kalau begitu si budak tersebut pasti sudah berada di luar kuil sekarang kakek berambut putih itu mengangguk, tak akan salah lagi dugaanku ini, lantas apa yang harus kita perbuat sekarang itu mah terserah padamu, Sebab urusan ini adalah urusanmu sendiri mengapa urusanku sendiri teriak Tosu ceking itu gusar, kau yang membawa musuh tangguh tersebut kemari, Tentu saja kau pula yang mesti menghadapinya, kakek berambut putih itu segera tertawa terbahak-bahak, Ha 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 hi ha 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 ini sih menurut pemikiranmu yang egois, bukankah kita berkewajiban menanggulangi bencana bersama sekarang aku sudah mendapat tugas mengurusi KHO Beng, Maka sudah sepantasnya kalau kau yang mendapat kewajiban menghadapi serabuan dari musuh tangguh tersebut, Tosu ceking itu segera menggeleng, rasanya aku tak akan sanggup menghadapi keturunan dari tiga dewasi GW Asam Sian, Kalau memang begitu terpaksa kita harus menggunakan care yang lain, bagaimana care itu dalam 10 hari mendatang aku rasa dia tak akan berani menyerbu ke dalam kuil sekalipun menyetroni kuilmu, Tak mungkin bisa menemukan rahasia di bawah tanah ini 10 hari kemudian, bila kau bersedia meninggalkan kuilmu untuk melarikan diri aku rasa keadaan masih belum terlambat, Kau suruh meninggalkan hasil karyaku yang telah kupupuk dan kubina selama hampir separuh hidupku ini seru sitosu sambil menahan rasa gemas. Kakek berambut putih tertawa bergelak. Bila usaha kita telah berhasil dengan sukses dan seluruh dunia telah menjadi milik kita semua, Apalah artinya tokoan semacam ini bagimu sekilas rasa girang segera menghiasi wajah tosu tua itu, Setelah berpikir sebentar katanya kemudian, Baiklah, kita bicarakan lagi 10 hari kemudian kalau begitu kau mesti mengatur sebalah sesuatunya dalam kuilmu itu, Tosu tua tersebut menghembuskan napas dan segera bangkit berdiri tunggu sebentar mendadak kakek berambut putih itu menghalangi. Masih ada suatu persoalan yang perlu ku pesankan kepadamu, Soal apa semua kegiatan di dalam kuil harus berjalan seperti keadaan semula, Lipat gandakan jumlah hiu dan dupa yang dibakar dan kerahkan semua anggotamu untuk bersembahyang, Pokoknya kita harus merubah suasana di dalam tokoan ini jauh lebih ramai dan semarak. Tosu tua itu mendengus tanpa menjawab sambil tertawa kakek berambut putih itu berkata lagi, Pintu gerbang harus selalu terbentang lebar, kalau belum sampai tengah malam janganlah ditutup. Tapi tindak tanduk kalian tak boleh sampai menimbulkan kecurigaan, Andai kata budak itu menggunakan alasan hendak bersembahyang di dalam kuil dan masuk kemari melakukan penyelidikan kau harus melayaninya sebaik mungkin, Ajak dia mengunjungi setiap bagian kuil dan jangan sampai kau tunjukkan hal-hal yang mencurigakan, Mengerti bajingan tua, dengan berbuat begitu bukankah sama artinya kau hendak memberi kesulitan kepadaku. Bila budak itu diperbolehkan melakukan peninjauan ke segala pelosok dan ternyata tidak menjumpai kau serta KHO Beng, Apa akibatnya mungkin kau sendiri pun tidak dapat membayangkan sendiri? Tampaknya dalam segala hal, aku mesti menuturkan untukmu, kau toh bisa menutup sebuah ruang khusus yang terpencil dengan alasan tempat itu dipakai untuk melakukan pengobatan. Kemudian setelah tertawa bangga, dia melanjutkan, sudah pasti budak tersebut tak akan menunjukkan identitasnya sendiri. Dalam hal demikian kau pun tak usah memperlihatkan bahwa kau telah mengetahui identitasnya yang sebenarnya, Bila dia bertanya kepadamu mengapa ada di sebuah ruangan yang ditutup, bagaikan baru menyadari akan hal itu. Tosotua itu segera menjawab, YAA, Pintso bisa bilang kalau ada orang meminjam tempat kepadaku untuk menyembuhkan luka seseorang, Siapapun tak boleh mengganggunya sebab hal tersebut dapat membahayakan orang yang menderita keracunan itu, Kakek berambut putih itu segera menepuk-nepuk bahu Tosotua tersebut sambil katanya, Totiang, mengapa secara tiba-tiba kau dapat berubah menjadi begini pintar merah jengah selembar wajah Tosu Ceking itu, Tanpa berkata-kata dia segera membalikan badan dan beranjak dari situ sedang si kakek berambut putih itu segera menjatuhkan diri duduk di atas kasur Dan tak lama kemudian sudah terlelap dalam impian yang indah. K.H. Obeng masih berbaring di atas pembaringan dengan tenang suasana di dalam ruangan batu itu memang amat hening, Sedemikian heningnya sehingga dapat didengar suara napas serta detak jantung sendiri dengan amat jelas. Dia ingin merangkak turun dari pembaringan, namun keempat anggota badannya bagaikan tak bertenaga, Namun ia dapat merasakan tubuhnya sangat nyaman, rasa sakit di punggungnya telah lenyap sejak tadi, Kecuali sama sekali tak bertenaga, yang lain tidak memperlihatkan gejala yang aneh atau luar biasa. Ketika ia mencoba untuk mengingat-ingat kembali kejadian yang dialaminya selama dua hari terakhir ini, Pikirannya terasa begitu rusak hingga tak mampu untuk mengumpulkan kembali semua pikiran dan perasaannya, Seakan-akan segala sesuatu yang pernah terjadi sudah tiada sangkut pautnya lagi dengan dirinya. Berada dalam keadaan beginilah dia mendengarkan dingus napas dan jantung sendiri, Membawanya menuju ke alam impian yang penuh ketenangan dan kedamaian. Entah berapa saat telah lewat, suara gemerincing pintu rahasia yang dibuka orang membuatnya mendungsin kembali dari impian. Ketika ia mencoba untuk membuka matanya, apa yang kemudian terlihat segera membuat pemuda itu tertegun. Ternyata yang datang bukan kakek berambut putih itu, juga bukan tosu penghuni kuil, Melainkan seorang dayang yang berwajah cantik, dayang tersebut membawa sebuah baki, Di atas baki terletak pelbagai macam hidangan, sambil mendekati KHO Beng ia berbisik lirih KHO Kongcu, Terima kasih banyak untuk hidangan yang kau bawakan, kata KHO Beng dengan kening berkerut, Tapi aku, kau tak bertenaga dan tak mampu bergerak bukan sambung dayang itu cepat. Ya benar, sekarang aku merasa terlalu lemah dan lelah, tak apa ujar dayang itu sambil tertawa, Aku dapat membimbingmu untuk bangun sambil berkata dia benar-benar memayang KHO Beng untuk dibantu bangkit dari pembaringan. KHO Beng tak mampu menggerakkan tubuhnya, terpaksa dia membiarkan dayang itu untuk membantunya bangun dan duduk bersandar di pinggiran pembaringan. Tak sampai KHO Beng berbicara, dayang itu telah mengambil semangkuk nasi serta berapa sayuran lalu menyuapnya dengan sabar. Kendatipun KHO Beng merasa sangat rikuh dan tidak leluasa, namun oleh karena dia betul-betul merasa lapar, Maka dalam selapan dayang tersebut dia melahap semua hidangan yang diberikan. Menanti KHO Beng telah selesai bersantap dayang itu baru mengamati sekejap paras muka anak muda itu, kemudian menghela nafas panjang sesudah menghabiskan hidangan yang tersedia. KHO Beng merasakan semangat dan kesegaran tubuhnya telah pulih kembali, buru-buru dia berseru, terima kasih banyak nona atas perhatian muda yang itu menggeleng. KHO Kongcu tak usah sungkan-sungkan, kemudian sesudah menatapnya sekali lagi, dia berkata dengan sedih, aku harus segera pergi dari sini namun baru berjalan berapa langkai dia telah balik kembali ke sisi tempat tidur dan berkata, kabarnya ilmu silat KHO Kongcu amat tinggi serta menggemparkan seluruh dunia, entah dari mana kau tahu tanya KHO Beng setengah bingung. Aku dengar hal ini dari majikanku, siapa pula majikan perempuan itu? Dayang tersebut menghela nafas. Majikan perempuan ya majikan perempuan, AI, nampaknya pikiran dan kesadaranmu telah mulai kabur dan hilang, apalah gunanya banyak bicara denganmu kalau memang tak mau berbicara ya sudahlah, otaku ini memang tak bisa dipergunakan lagi, AI bila kau mempunyai masalah yang menyulitkanmu, lebih baik pergilah mencari topi yang itu si Dayang segera mendengus sambil menggigit bibir serunya, HMMM, justru dialah seorang raja iblis yang membunuh orang tanpa mengucurkan air mata, KHO Beng yang mendengar perkataan tersebut jadi tertegun tapi kemudian tertawa hambar, matanya segera dipejamkan kembali dan tidak berbicara lebih lanjut. Dengan cemas Dayang itu mendekatinya serta menggoncangkan bahunya KHO Beng, setelah itu bisiknya, andai kata ku beri sebutir pil untukmu, bersediakah kau untuk menelannya tak sedikit obat yang telah ku makan kenapa pil tersebut harus ku telan obat tersebut pemberian majikan perempuanku, bisik si Dayang, tapi kau tak boleh mengatakannya kepada kakek berambut putih itu, sebab kalau tidak, aku serta majikan perempuanku akan dicelakainya sampai mati mengapa begitu tanya KHO Beng dengan kening berkerut. Dayang itu makin gelisah. Biarpun ku terangkan kepadamu sekarang juga tidak ada gunanya, lebih baik telan obat ini lebih dulu, mungkin sesudah itu kau akan mengerti dengan sendirinya, sambil berkata dia segera mengeluarkan sebutir pil berwarna hitam pekat. Paras muka KHO Beng sangat dingin dan hambar, sama sekali tidak nampak perubahan apapun di wajahnya. Jari tangan Dayang itu nampak agak gemetar, dia seperti rada sangsi, tapi setelah termenung sejenak akhirnya dia menjejalkan obat tersebut ke dalam mulut KHO Beng. KHO Beng sendiri ternyata tanpa ragu-ragu segera menelan pil tersebut ke dalam perutnya. Paras muka Dayang itu nampak berubah makin pucat ke hijau-hijauan, cepat-cepat dia berbisik di pelinga KHO Beng. Ingat, di saat kau dapat memahami perkataanku ini berarti kau akan tahu kalau kakek berambut putih itu mengandung niat jahat kepadamu, dia hendak mempergunakan ilmu beracun Imhontok Kenya untuk merubah dirimu menjadi seseorang yang lain, maka usahanya tak pernah akan berhasil. Bila kau sudah dapat memahami arti perkataanku ini, jangan sekali-kali kau katakana bahwa aku telah memberimu sebuti robat, ingat baik-baik mengapa kau begitu ketakutan tanya KHO Beng. Dengan suara gemetarda yang itu menjawab, sebab bila kau mengatakannya, maka aku bersama majikan perempuanku bakal mati konyol, ku mohon kepadamu ingatlah baik-baik pesanku ini baiklah sahut KHO Beng kemudian sambil menghela nafas. Dengan perasaan gelisah kembali dayang itu berkata, sekarang aku harus pergi dari sini, ingat baik-baik pesanku tadi, jangan sekali-kali kau melupakannya, KHO Beng mengangguk tanpa bicara, diawasinya bayangan punggung dayang tersebut hingga lenyap dari pandangan mata, sementara pikirannya tetap kosong dan hampa. Dengan termangu-mangu dia mencoba untuk berpikir namun tak berhasil, tanpa disadarinya akhirnya dia tertidur. Entah berapa lama dia tertidur, tiba-tiba pemuda itu terjaga kembali, namun kali ini tiada orang yang memasuki ruangan rahasia tersebut, melainkan dia sendiri yang terjaga dari tidurnya. Mendadak ia merasa ada sesuatu yang tak beres, entah apa sebabnya tiba-tiba muncul perasaan bergidik di dalam hati kecilnya. Ternyata pikiran dan kesadarannya menjadi agak jernih, dia seperti teringat kembali akan dirinya yang terlupakan, di samping itu perkataan dari dayang tersebut mendatangkan pula manfaat bagi dirinya. Kakek berambut putih itu hendak menggunakan ilmu Inhontok, Kakek untuk merubahmu menjadi seorang yang lain obat ini mungkin bisa membuat kesadaranmu pulih kembali. Jangan sekali-kali kau katakana, aku dan majikan perempuanku, teringat olehnya tempat ini adalah sebuah tokoan, siapa pula dayang tersebut? Dan siapa pula majikan perempuannya? Ia ingin memecahkan persoalan tersebut namun tak berhasil menemukan suatu jawaban. Tapi dia pun terbayang kembali akan cicinya Khao Yang Chiu, teringat si kakek tongkat sakti Seratia Chin Siankun, teringat Dobilo Jin, Kim Bersaudara, Pelajar Rudin Ho Heng serta Hwesyo Daging Anjing yang berada di lembah hati Buddha, teringat juga dengan Beng Gichu serta Xiaowan. Dia cun teringat bagaimana dirinya menyamar sebagai si naga terbang dari si Ikong Chichu, bagaimana dia melompat ke dalam jurang hingga terluka, teringat juga bagaimana Beng Gichu menolongnya, bagaimana si kakek berambut putih itu muncul secara tiba-tiba hingga membuat luka dalamnya yang sembuh dalam waktu singkat tahu-tahu menderita keracunan hebat. Makin lama pikirannya semakin jernih, dia pun semakin mengerti bahwa kakek berambut putih itu adalah seorang manusia jahat, walaupun dia belum bisa memastikan di manakah letak maksud tujuannya, tapi paling tidak dia bermaksud mencelakai dirinya. Dengan perasaan gelisah dan gusar, buru-buru dia mencoba untuk menghimpun kembali tenaga dalamnya. Namun dalam pusarnya seolah-olah terjadi pembekuan, seperti juga kosong tanpa ada isinya, betapapun dia telah berupaya untuk menghimpun kembali tenaganya, ternyata tak berhasil juga untuk mengumpulkan kekuatan tenaga murninya. Selain daripada itu, keempat tangota badannya tetap terasa lemas tak bertenaga, bahkan keingainannya untuk membalikan badan pun tak mampu dilakukan. Dalam perasaan sedih yang mencekam, tiba-tiba saja dia terinak kembali dengan dayang tersebut, maka dia pun meletakkan seluruh pengharapannya ke atas pundak dayang itu. Suasana di dalam ruang gua gelap bulita tanpa cahaya, dia tak tahu pukul berapa sekarang, dia pun tak tahu sampai kapan kakek berambut putih itu bakal datang kembali. Tapi ada satu hal yang diketahui secara pasti, ia sudah pasti telah terpengaruh oleh sejenis ilmu sesat sehingga kehilangan daya pikiran serta kesadarannya, ini berarti selama tenaga dalamnya belum pulih kembali seperti sedia kalah, dia masih harus berlagak seakan-akan orang yang kehilangan kesadaran. Akhirnya di tengah suasana yang serba tak menentu, pintu ruangan rahasia tersebut terbuka kembali, kali ini yang muncul adalah kakek berambut putih itu sedapat mungkin KHO Beng berusaha untuk mengendalikan gejolak hawa amarahnya, dia berusaha memperlihatkan sikapnya yang bodoh bagaikan orang yang kehilangan kesadaran, selama ini dia hanya memandang sekejap sementara mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa sambil tertawa terkekeh-kekeh, kakek berambut putih itu menegur, KHO Beng apakah hari ini kau merasa baikan IEAA, rada baikan sahut seng pemuda. Namun kakek berambut putih itu seperti merasa sangat terperanjat sekali, dengan sorot matanya yang tajam dia mengawasi wajah pemuda tersebut tanpa berkedip nampaknya dia seperti kebingungan dan tidak habis mengerti. KHO Beng yang menyaksikan kejadian ini menjadi sangat terkejut, hatinya berdebar keras. Tampak kakek berambut putih itu menegur lagi dengan kening berkerut kencang, apa yang sedang kau pikirkan dengan cepat KHO Beng menjeleng. Rasanya aku seperti tak memikirkan apa-apa, segala sesuatunya terasa kosong dan samar-samar, aku tak bisa mengingatnya kembali secara pasti dan jelas memang itulah perasaan yang dialaminya setelah menelan obat berwarna hitam. Kakek berambut putih tertawa puas, nampaknya semua kecurigaannya pun hilang lenyap dari benaknya, dengan wajah girang kembali dia berkata, yaa, begitulah gejala yang akan kau alami selama proses pengobatan dilakukan, tapi lewat beberapa hari kemudian keadaanmu akan jauh lebih segar lagi, kemudian setelah berpikir sejenak, kembali dia berkata dengan suara dalam, KHO Beng, sekarang aku hendak melakukan pengobatan lagi atas racunmu itu, tataplah mataku lekat-lekat serta jangan berpikir yang lain baik, jawab KHO Beng segera. Dari balik sepasang metu kakek berambut putih itu kembali mencorong keluar dua buah cahaya hijau yang menggidikan metu, dalam keadaan apa boleh buat terpaksa KHO Beng balas menatap sorot metu tersebut. Bersamaan itu pula, seperti apa yang dilakukan sebelumnya, dari sepasang telapak tangannya kembali memancar keluar dua buah gulungan asap putih yang sangat tebal dan segera menyelimuti seluruh badannya segulung hawa dingin yang menusup perasaan dengan cepat menyusup ke dalam tubuhnya membuat dia gemetar keras. Namun pada saat ini pikirannya sudah tertuju pada peringatan dari si Dayang, walaupun sepasang matanya menatap sinar hijau yang terpancar keluar dari balik mata lawan, namun pikirannya justru membayang persoalan lain. Akhirnya kakek berambut putih itu menghentikan pengobaran dengan senyuman dan menatap KHO Beng tanpa berkedit. KHO Beng merasa terkejut sekali, buru-buru dia memejamkan matanya rapat-rapat. Melihat gejala ini si kakek berambut putih itu berseru tertahan, ah 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 ah, aneh betul, KHO Beng yang mendengar seruan tersebut jadi sangat terkejut, namun di masih tetap memejamkan matanya tanpa berbicara sesudah termenung dan berpikir sejenak, kakek berambut putih itu segera berkata, KHO Beng, apa yang sedang kau pikirkan aku tidak memikirkan apa-apa terpaksa pemuda itu menjawab. Kakek berambut putih itu segera mendengus. HMMM, aku tak percaya kalau dalam dunia saat ini terdapat orang yang memiliki dasar tenaga dalam yang begini kuat dan sempurna, ternyata di bawah pengobatan serta daya kerja obatku masih dapat mengendalikan pikiran serta perasaan sendiri loh tiang, apa yang kau katakan KHO Beng berlagak bingung serta tak habis mengerti. HMM, tidak apa-apa lalu setelah berhenti sejenaki dia berkata lagi, kau harus beristirahat sekarang dengan cepat dia membalikan badan dan beranjak pergi dari situ, tak lama kemudian pintu rahasia kembali tertutup rapat. KHO Beng segera merasakan hatinya bagaikan tenggelam ke dasar samudera, sebab dia tahu tingkah lakunya barusan telah memperlihatkan titik kelemahan yang mengakibatkan timbulnya kecurigaan di hati kakek tersebut. Ditinjau dari sikap gusar yang diperlihatkan kakek berambut putih itu sesaat hendak meninggalkan tempat tersebut, dapat disimpulkan dia pasti hendak pergi mencari dayang tersebut. Terbayang kembali apa yang pernah dikatakan si dayang, tanpa terasa hatinya tercekat, mungkinkah ia benar-benar telah mencelakai si dayang beserta majikan perempuannya? Tapi apa boleh buat, keempat anggota tubuhnya terasa lemas tak bertenaga, hal ini membuatnya sama sekali tak mampu berkutik, selain hatinya yang amat sakit bagaikan diiris-iris, ia tak bisa berbuat yang lain. Kudil Hiantian Kuan termasuk sebuah tokoan yang amat termasyur, Saban Harita sedikit peziarah yang berkunjung ke situ untuk memanjatkan doa ataupun membayar kaul senja itu, tanpa ada dua orang gadis muda berjalan memasuki bangunan kudil tersebut. Tentu saja kedua orang ini tak lain adalah Beng Giciu beserta dayangnya, Siawan. Waktu itu suasana di dalam kudil kelihatan sangat bersih dan lenggang, sebab sebagian besar peziarah telah meninggalkan tempat itu, yang masih tetap tinggal di situ hanya Beng Giciu berdua. Mula-mula Beng Giciu memasang Hiolo lebih dulu di ruang tengah, kemudian kepada Tosu kecil dia mengajukan permohonannya untuk bertemu dengan pimpinan kuil. Buru-buru Tosu kecil itu berkata, Kok Ancu sedang berada di dalam kuil Lokuntian, silahkan Li Si Chu mengikuti diriku dengan cepat Tosu kecil itu mengajak Beng Giciu serta Siawan berangkat menuju ke ruang Lokuntian. Ruang Lokuntian merupakan ruang yang paling besar di dalam kuil Hiantian Kuan tersebut, waktu itu ketua kuil Hiantian Kuan sedang duduk di ruang tengah. Begitu tiba di muka ruangan, Tosu kecil itu segera berseru, lapor Ko Ancu, ada dua orang Li Si Chu hendak bertemu dengan Ko Ancu, buru-buru Hiantian Totiang munculkan diri untuk meyambut, katanya kemudian sambil tertawa, Bolahkah Pinto tahu, Li Si Chu ada urusan apa jauh-jauh datang kemari? Siaoli selain ingin bersembahyang kepada Sen Hang Cong Su, juga karena ingin mengunjungi tokoan termashur di seluruh dunia, perbuatan semacam ini merupakan perbuatan mulia, silahkan duduk untuk minum teh, sambil tertawa Beng Giciu menggeleng, ujarnya, Siaoli hanya ingin menanyakan bangunan-bangunan besar yang berada di dalam kuil ini serta member derma untuk kesejahteraan kuil ini, lalu kepada Siawan merunya. Ambil sepuluh tahi lemas dan berikan kepada Totiang buru-buru Hiantian Totiang berkata, semenjak Pinto jadi pimpinan di kuil ini, belum pernah kami menerima sumbangan sedemikian besarnya, Siaoli berdua, terima kasih banyak atas derma kalian ini, Siawan segera mengeluarkan sepuluh tahi lemas dan disodorkan ke depan. Ternyata tanpa sungkan-sungkan Hiantian Totiang segera menerima sumbangan tersebut. Menyusul kemudian, Hiantian Totiang pun mengajak kedua orang tamunya untuk mengunjungi setiap ruangan yang berada di dalam komplek bangunan kuil itu. Ketika tiba di ruangan paling belakang, tampaklah gedung yang disebut Tai Langtian berada dalam keadaan tertutup rapat. Beng Gichu segera menegur, apa yang terjadi di sini? Mengapa gedung ini tertutup sambil tertawa paksa sahut Hiantian Totiang? Kebetulan berapa hari berselang telah datang seorang kabut yang hendak mengobati seorang pasiennya dari keracunan, untuk kelancaran pengobatannya dia telah meminjam gedung tersebut untuk dipakai selama beberapa hari, lalu apa sebabnya pintu gedung itu tertutup rapat sebab si Chu yang menderita sakit itu telah keracunan hebat, untuk pengobatannya dibutuhkan waktu yang lama serta menggunakan semacam pengobaran dengan hawa dingin. Oleh karenanya orang lain tak boleh mengganggu ketenangan mereka, berapa harikah yang dibutuhkan untuk menyembuhkan luka keracunan semacam itu konon 8-9 hari lagi orang tersebut dapat disembuhkan kembali seperti sedia kalah, Beng Gichu segera manggut-manggut, terima kasih banyak untuk keterangan Totiang maka ia bersama Siawan segera memohon diri dan meninggalkan kuil tersebut dihantar oleh Hian Tiantotiang hingga di depan pintu gerbang. Beng Gichu serta Siawan segera menuruni bukit Wonghausan, tak lama kemudian mereka berhenti di sebuah hutan yang lebat. Dengan nada menyelidik Siawan segera berkata, Hian Tiantotiang mempunyai tampang yang licik dan banyak akal, dalam sekilas pandangan saja sudah diketahui kalau ia bukan manusia baik-baik, selain itu aku merasakan betapa misteriusnya bangunan Tokoan tersebut, Beng Gichu segera mengangguk. Yee-aa, bagaimanakah keadaan yang sesungguhnya sulit bagi kita untuk menentukannya, malam ini kita harus melakukan penyelidikan kembali ke atas kuil Hian Tiantoan tersebut, tak lama kemudian hari sudah gelap kentongan kedua pun sudah menjelang tiba. Di tengah kegelapan yang mencekam seluruh jagad inilah, Deng Gichu serta Siawan segera berangkat menuju ke kuil Hian Tiantoan dengan kecepatan tinggi. Mereka langsung mendekati bangunan tersebut dan bersembunyi di sebuah sudut bangunan yang gelap dan tersembunyikan di sana suasana dalam kuil Hian Tiantoan. Dan waktu itu amat pening, sepi dan tak terdengar sedikit suara pun, meski dalam setiap gedung dipasang lemtera sebagai penerangan namun cahayanya amat terduk, mungkin semua tosu penghuni kuil tersebut sudah padat tidur. Lama sekali kedua orang itu bersembunyi di sudut ruangan, setelah yakin kalau tiada sesuatu yang mencurigakan, Deng Gichu berbisik, hayo berangkat, kita langsung menuju ke edung tuleng tian, senjata di dibawah bimbingan Hian Tiantoan yang mereka telah mengunjungi setiap bangunan gedung tersebut serta mengamatinya dengan teliti, yang dimaksud sebagai gedung tuleng tian tak lain adalah gedung yang dimaksud Hian Tiantoan yang sebagai tempat yang digunakan kakek berambut putih untuk mengobati luka KHO Beng. Dengan gerakan yang amat cepat dan ringan, dalam waktu singkat kedua orang tersebut telah tiba di luar gedung tuleng tian, namun setelah diteliti dengan seksama mereka jadi amat terperanjat. Ternyata pintu gerbang bangunan gedung itu sudah terbuka lebar, kertas segala di pintu pun sudah dilepas warang. Deng Gichu segera membertanda kepada siawan, kemudian mereka bersama-sama menerobos masuk ke dalam ruangan gedung itu. Ruangan gedung itu terawat amat rapi dan bersih, di atas meja altar tergantung gambar dari tuleng coasu, lentera yang terletak di atas meja altar menyinari seluruh ruangan yang amat redup itu secara samar-samar sejauh net memandang gedung tersebut berada dalam keadaan kosong, bayangan tubuh kakek berambut putih maupun KHO Beng sama sekali tidak nampak di sana. Dengan perasaan gemas siawan segera berseru, Nona, kita sudah ditipu mentah-mentah. Beng Gichu segera memberi tanda agar jangan berisik, kemudian menarik tangan siawan dan diajak mengundurkan diri dari ruangan cu lengtian dan menyembunyikan diri dibalik kegelapan. Nona kembali siawan berbisik. Menurut pendapatku si kakek berambut putih itu pasti bersekongkol dengan siantian toti yang dari kubil ini, kalau tidak, mengapa tosu tua hidung kerbau itu menipu kita habis-habisan permainan busuk? Apakah yang sedang mereka lakukan saat ini rasanya susah untuk disimpulkan sekarang? Kata Beng Gichu dengan suara dalam, Bagaimanapun juga, pokoknya malam ini kita harus dapat membongkar persoalan ini hingga jelas dan tuntas. Menurut aku, satu-satunya jalan yang terbaik adalah melakukan keonaran secara besar-besaran di dalam kubil hian tian koan ini. Kita tangkap hian tian toti yang dulu, tosu tua itu kemudian menyiksanya agar mengaku. Masa kita takut dia tak akan memberikan pengakuannya buat kita-kita jangan bertindak terlalu gegabah, mari aku sudah mempunyai akal yang bagus, kata Beng Gichu kemudian seraya menggeleng. Tiba-tiba, terdengar suara jerit kesakitan yang amat memilukan hati berkumandang ocahkan keheningan malam. Walaupun jerit kesakitan tersebut kedengarannya amat lemah dan jauh sekali, namun dengan kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki Beng Gichu, ia dapat menangkap suara tersebut dengan jelas sekali. Kepada siawan segera tanyanya, apakah kau sudah mendengar siawan mengangguk berulang kali? Ya, aku sudah mendengar. Ada orang menjerit kesakitan, suaranya sangat memilukan hati, bahkan nampak seperti suara wanita. Kemudian setelah celingukan sejenak sekeliling tempat itu, kembalilah berkata, Nona, apakah kau sudah dapat mendengar secara pasti? Suara jerit kesakitan itu berasal dari arah mana Beng Gichu segera menggeleng. Seandainya tempat itu bukan terletak di bawah tanah, tentu letaknya sangat jauh dari sini, saking jauhnya sehingga aku sendiri pun tak dapat menentukan arahnya secara tepat, mereka berdua segera berusaha untuk memasang telinga serta mendengarkan lagi dengan seksama, namun sepetanak nasi sudah lewat suara jerit kesakitan tersebut ternyata tak kedengaran lagi. Tak tahan lagi siawan segera berseru, Nona, apa gunanya kita menunggu terus di sini? Toh mereka tak akan munculkan diri secara sekarlah, Lebih baik kita lakukan pemeriksaan ke dalam dengan wajah serius Beng Gichu termenung berapa saat lamanya, kemudian ia berkata, Ya, nampaknya kita terpaksa harus berbuat begitu, tapi ingat, kau tak boleh bergerak secara sembarangan, mengerti-mengerti sahut siawan cepat. Tak usah khawatir Nona, aku akan menuruti semua perkataanmu, Beng Gichu segera melompat keluar dari tempat persembunyiannya dan bergerak menuju ke arah bangunan kuil, kali ini dia tak berusaha menyembunyikan jejaknya lagi, tapi langsung menuju ke ruangan di mana Hyantiantot yang berdiam. Di depan kamar ketua kuil merupakan sebuah halaman kecil dengan aneka macam bunga yang tumbuh indah, meski berada dalam kegelapan malam namun tidak mengurangi keindahannya siawan segera berbisik. Coba lihat, pintar amat tosu itu menikmati hidupnya, panorama di tempat ini nampak sangat indah dan menawan hati, sementara pembicaraan berlangsung, mereka telah sampai di depan pintu ruangan. Ruangan itu terbagi menjadi tiga, dua di antaranya berada dalam keadaan gelap, sedangkan bilik yang berada di bagian tengah masih memancarkan cahaya lentera yang redup. Beng Gichu segera mendekati pintu ruang itu, diperhatikannya sejenak ruangan di sekitar sana, kemudian baru mulai mengetuk. Tidak ada suara jawaban dari dalam ruangan. Beng Gichu menggertak gigi tiga kali ketukannya kali ini dilakukannya keras-keras. Siapa di situ nonasiawan segera berbisik, mereka tak bakal membukakan pintu untuk kita, lebih baik kita langsung menyusup ke dalam, baru saja Beng Gichu hendak menjawab terdengar dari dalam ruangan bergemas suara teguran seseorang, siapa di luar menyusul kemudian pintu ruangan dibuka orang. Yang membuka pintu adalah seorang Tosu berjenggot putih, namun orang itu bukan Hyantian Toti yang pribadi setelah tertegun sejenak. Beng Gichu segera menegur, apakah Hyantian Toti yang tidak berdiam di sini Tosu berjenggot putih itu kelihatan amat tercengang dan agak gelagapan, dia berkata, Sis, apakah kalian? Mengapa kamu berdua datang kemari di tengah malam buta begini, apakah kalian adalah-adalah kawanan perambok berbicara sampai di situ, dia sudah bermaksud untuk berteriak keras-keras memanggilkan rekannya. Tapi Beng Gichu telah bertindak cepat, tangannya segera bergerak cepat dan kelima tangannya disentilkan ke depan dan melepaskan desingan angin serangan yang langsung menotok jalan darah di tubuh si Tosu tua tersebut. Tanpa disuruh Siawan memburu ke depan serta menahan tubuh si Tosu tua tersebut agar tidak roboh ke tanah, lalu menyeret tubuhnya ke dalam kamar dan didudukan di atas sebuah bangku. Beng Gichu yang menyusul ke dalam segera mengunci pintu ruangan rapat-rapat kepada Siawan serunya, cepat kau geledah dua bilik lainnya, Siawan menyahut dan menyusul masuk ke dalam kedua bilik lainnya, tak lama kemudian ia telah muncul kembali seraya berkata, Nona, tiada seorang pun di situ, tak apa, akhirnya toh kita akan berhasil menemukan mereka semua, sahut Beng Gichu sambil tertawa dingin. Kemudian dia ayunkan jari tangannya ke depan, desingan angin tajam segera menyambar api lentera hingga padam, lentera tersebut seketika itu juga padam. Dengan rasa gembira Siawan maju ke depan, serunya, Nona biar budak yang memeriksa orang ini, baik Beng Gichu mengangguk, tapi jangan sampai kau lukai dirinya, Siawan mengangguk berulang kali, segera dia mengeluarkan sebuah pisau belati kemudian sambil diayunkan di hadapan Tosu tua berjenggot putih itu katanya, bila ingin menyelamatkan nyawamu, berbicara lah secara terus terang, mengerti jalan darah Tosu itu tertotok hingga mulutnya tak mampu berbicara, badam pun tak dapat bergerak, hanya biji matanya saja yang berputar-putar panik, kembali Siawan membentak dengan suara dalam, jangan kau anggap aku tak berani melukai dirimu, kalau amarah ku meluap, akanku sayati tubuhmu lebih dulu. Ingin ku lihat apakah kau bersedia untuk berbicara atau tidak, kembali Tosu tua itu memutar biji matanya dengan panik, namun tak sepatah katapun yang diucapkan. Beng Gichu yang melihat kejadian ini segera tertawa geli, selanya, Siawan, kalau jalan darahnya yang tertotok tidak kau bebaskan, bagaimana mungkin dia dapat berbicara setelah ditegur, Siawan baru menyadari apa yang terjadi, dia sendiri pun jadi kegelian sehingga tertawa cekikikan sesudah termenung sambil berpikir sejenak, akhirnya dia menotok dulu jalan darah Cian Hang Kiat di kedua belah bahu Tosu tersebut, kemudian baru menepuk bebas ketiga buah jalan darah penting yang berada di dada Tosu tersebut. Dengan begitu kecuali sepasang tangannya tak mampu digunakan lagi, Tosu tua itu dapat berbicara seperti orang normal sesudah menghembuskan napas panjang dengan nada setengah merengek, Tosu tua itu berseru, nih hiap berdua, ampunilah jiwaku ini siapa namamu Tegur Siawan sambil tertawa dingin. Pincel bernama Hian Hoat, aku termasuk adik seperguruan Hian Tianto Tiang, ketua kubil ini, kembali Siawan mendengus, HMM, nona kami tiada maksud untuk mencelakai jiwamu, tapi sebagai timbal baliknya kau harus menjawab semua pertanyaan dari kami dengan sejujurnya, kalau tidak, HMM, aku tak akan menjamin keselamatanmu itu Hian Hoat Tiang mengiakan berulang kali, sahutnya, baik, aku akan menjawab, aku akan menjawab, asal tahu pasti akan ku jawab dengan sejujurnya, bagus sekali, dimanakah Hian Tianto Tiang Suhengu sekarang dia telah berangkat ke Bukit Kunlun, jawab Tosu itu tanpa berpikir lagi. Beng Giciu menjadi melengak sesudah mendengar jawaban itu, segera timbrungnya, pergi ke Bukit Kunlun. Mau apa dia pergi ke Bukit Kunlun kuil kami masih terhitung cabang dari Kunlun Pai, kok Ancu kami mempunyai kewajiban mengunjungi Bukit Kunlun satu kali setiap tiga tahun, kapan kembalinya tanya Beng Giciu kemudian sambil menghela nafas. Hian Hoat Toti yang tertawa getir, paling cepat tiga bulan, paling lama setengah tahun, bila Lihiyak berdua bermaksud menantikan kedatangannya, aku rasa, HMM, kau pasti sedang berbohong bentak siawan tiba-tiba, tak mungkin ada kejadian yang begitu kebetulan di dunia ini sewaktu kami datang kemari senja tadi, dia masih berada dalam kuil, mana mungkin begitu malam tiba dia telah berangkat ke Bukit Kunlun dengan wajah bersungguh-sungguh. Hian Hoat Toti yang berkata, apabila Lihiyak bersikeras mengatakan tak percaya, ya apa boleh buat, tapi keputusan Kuancu kami untuk berkunjung ke Bukit Kunlun sudah lama sekali ditetapkan, jadi bukan kebetulan, selama Hian Tianto Tiang berkunjung ke Kunlun-san. Mungkin kaulah yang mewakilinya menjadi koancu kuil Hian Tiantoan ini? Tanya Beng Gichu setelah termenung sejenak sambil tertawa paksa, Hian Hoat Toti yang manggut-manggut. Ya, memang begitulah, entah apa urusan apa Lihiyak berdua mengunjungi kuil kami di tengah malam buta begini, kemana perginya orang yang mengobati luka beracun di gedung tuleng Tiantoan tersebut, tiba-tiba Hian Hoat Toti yang tertawa, oh oh oh, rupanya kedatangan Lihiyak berdua disebabkan persoalan ini, hei, apa yang kau tertawakan? Mengapa cepat katakan, mengapa gedung tuleng Tiantoan sudah kosong? Kemana perginya orang itu? Ia sudah pergi meninggalkan kuil menjelang malam tadi, si tabib yang berambut putih itu telah pergi membawa pasiennya, dia bilang terpaksa harus pindah dari sini karena orang yang berziarah di kuil ini terlalu banyak sehingga ia sulit melakukan pengobatan di siang hari, kemana dia telah pergi tanya Benggi Chiu terkejut. Dengan kening berkerut Hian Hoat Toti menyahut, aku dengar dia hendak pergi ke belakang bukit situ mencari gua, tapi tidak dijelaskan tempat yang sesungguhnya, walaupun demikian setelah menatap wajah Benggi Chiu sekejap dia meneruskan, dia bilang delapan hari kemudian akan datang kembali ke sini, sebab waktu itu pasiennya sudah sembuh sama sekali dari pengaruh racunnya, HMMM, apalagi pesannya Dengu Si Nona. Tosu itu segera menggeleng. Tak ada pesan yang lain, hanya itu saja, Benggi Chiu dibuat setengah percaya setengah tidak, untuk berapa saat lamanya dia menjadi kesulitan untuk mengambil keputusan dan sementara itu Si Awan telah memutar biji matanya berulang kali, lalu katanya, Nona, percayakah kau dengan semua omongan setanya itu? Benggi Chiu berpikir sebentar, mendadak timbul sebuah akal dalam hatinya, sambil tersenyum ia segera berkata kepada Si Awan, Aku rasa dia tak berakal bohong, mari kita pergi saja, Si Awan masih ingin membantah, namun niatnya segera dicegah oleh Benggi Chiu dengan kedipan matanya. Dengan cepat dayang itu memahami apa yang dimaksud majikannya sambil mendengu serunya, HMMM, malam ini terlalu keenakan untuk si Tosu tua hidung kerbau ini, jangan kau ceritakan kepada siapapun atas kejadian malam ini, ancam Benggi Chiu dengan suara dalam, dengan jalan darah Cian Penghiat yang tertotok, lebih baik kah sendiri yang mencari akal untuk membebaskannya, tidak menunggu sampai Hian Ho atau Jin sempat berbicara, gadis itu telah beranjak pergi meninggalkan ruangan tersebut diikuti Si Awan dari belakang. Dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh yang sempurna, mereka melompat keluar dari halaman lalu menyembunyikan diri di atas sebatang tohon yang besar setelah menyembunyikan diri baik-baik, mereka berdua segera menyingkap di daunan yang rimbon dan mengintip ke bawah. Tampak Hian Ho atau Jin muncul dari ruangannya dengan sempoyongan, begitu sampai di depan pintu segera teriaknya keras-keras memanggilkan rekannya yang lain. Lama kemudian baru kelihatan seorang Tosu setengah umur yang masih mengantuk munculkan diri di halaman tersebut, dengan kaget bercampur gugup dia berseru, Susiok, Susiok, ada apa cepat-cepat bebaskan jalan darah Kian Keng Hiatku yang tertotok seru Hian Ho atau Jin dengan gelisah. Tosu setengah umur itu kelihatan terkejut, seakan-akan saat itu baru mengetahui kalau sepasang lengan Hian Ho atau Jin terkulai lemas ke bawah dan tak bisa bergerak. Dengan gerakan cepat dia menepuk bebas jalan darah Hian Ho atau Jin yang tertotok itu, kemudian tanyanya dengan perasaan terkejut, bercampur ke heranan. Susiok, sebenarnya apa-apa yang telah terjadi Hian Ho atau Jin menghela napas panjang, A-A-A-A-I sebetulnya si Chu berambut putih dan anak muda yang keracunan itu berada di mana setelah agak tergagap Tosu setengah umur itu menjawab. Aku dengar mereka sudah pergi ke belakang gunung untuk mencari gua yang sepi, tapi tidak diketahui gua yang manakah mereka berada, kembali Hian Ho atau Jin menghela napas. Ingat baik-baik, bila menjumpai persoalan semacam ini lagi di kemudian hari, jangan sekali-kali mereka ditampung, Ki, kenapa tak usah banyak bertanya lagi tuh kas Hian Ho atau Jin marah, pokoknya ingat saja pesanku ini, gara-gara peristiwa tersebut, hampir saja selembar jiwaku turut melayang, Tosu setengah umur itu mengiaka berulang kali dan tak berani bertanya lebih jauh. Hian Ho atau Jin segera mengulapkan tangannya berulang kali seraya berkata, sudah, di sini tak ada urusan lagi, cepat mundur dari sini. Tosu setengah umur itu mengiakan dan segera mengundurkan diri dari situ. Sementara Hian Ho atau Jin pun balik kembali ke dalam ruangan suasana di dalam kubil. Hian Tian Koan pun segera pulih kembali dalam keheningan yang luar biasa. Sementara itu si Awan yang telah memutar sepasang biji matanya sambil mengawasi Bengi Chiu. Bengi Chiu sendiri pun sedang terjerungus dalam lamunan yang dalam, sebab berdasarkan yang terbentang di depan mati saat itu, sudah jelas semua tindak tanduk Hian Ho atau Jin bukan sengaja dibuat-buat tapi memang begitulah kenyataannya. Melihat majikannya hanya tercengang saja, tak tahan si Awan segera menegur, Nona, kawasan di belakang bukit situ tak terlalu luas, mari kita pergi melakukan pencarian, siapa tahu kita akan berhasil menemukannya tapi Bengi Chiu segera menggeleng, tidak lebih baik kita menunggu sebentar lagi, Nona kata si Awan sambil berkerut kening, kelihatannya apa yang diucapkan Tosu itu benar, apalagi yang kau sanksikan. Lebih baik kita segera, aku mencurigai suara jerit kesakitan yang memilukan hati tadi dikata si Nona dengan suara dalam. Bersambung jelit 33.